Mulai dari Tinatun hingga Joshua Suherman, begini nasib para artis cilik sekarang, ada yang jadi. Di tahun 1990-an, banyak sekali artis cilik yang sudah menanamkan namanya di dunia entertainment tanah air, mulai dari penyanyi hingga jadi aktor. Dengan gaya cerianya, para artis cilik ini sukses merebut hati penikmat dunia entertainment kala itu, bahkan berbagai artis cilik itu masih dikenal hingga kini. Lantas seperti apakah kabar para artis cilik yang eksis di tahun 1990-an tersebut ini, ada yang berkarya di dunia politik lho Hoppers? Pertama ada Tasia Kamila, pelantun libur telah tiba ini, khas dengan penampilannya yakni rambut berponi dan tipi cabinya. Kiri di usia Tasia yang sudah menginjak 30 tahun, dirinya telah menikah dengan rande bakhtiar dan memiliki dua buah hati. Tasia juga masih aktif di dunia hiburan, namun bukan sebagai penyanyi seperti yang ingin ia lakukan di masa kecilnya, melainkan dengan mengisi acara yang bertema parenting. Lalu ada Agnes Monika, artis multi-talenta ini sudah berkarir di dunia entertainment Indonesia sejak usia 6 tahun sebagai penyanyi. Setelah sukses sebagai penyanyi cilik, Agnes melebarkan sayapnya sebagai presenter acara anak-anak. Tumbuh remaja, Agnes mulai terjun ke dunia acting. Kiri nama Agnes Monika sudah dikenal sebagai salah satu artis asal Indonesia yang sudah go international sebagai seorang penyanyi yang sukses. Selanjutnya ada Tina Toon, nama artis cilik ini sudah buka sesuatu yang asing di telinga, karirnya dimulai lewat Lenong Bocah. Lalu Tina Toon menjadi seorang penyanyi cilik dengan goyangan kepala yang menjadi ciri khasnya itu, serta lagu Bolo-Bolo menjadi salah satu lagu terkenalnya. Kini Tina Toon sudah tidak aktif di dunia entertainment, dia lebih fokus kepada karir politiknya dengan masuk dalam struktur partai PDI Perjuangan. Para anak 90-an pasti tidak asing dengan Joshua Soherman, aktor yang sejak kecil melambungkan namanya lewat film Joshua O' Joshua. Tak hanya itu, ia juga terjun ke dunia tarik suara dengan salah satu lagu yang paling terkenalnya adalah Di Obok-Obok. Kini Jojo melanjutkan karirnya sebagai aktor dan penyanyi dengan membintangi berbagai film. Ia juga sudah menikah dengan selebgram Klayrin Klay. Bagaimana menurut kalian Hoppers? Jangan lupa tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Baca berita selengkapnya di www.hoppers.id Berita sesuai dan mel столько menurut kalian menggunakan Kepala Berita Seleng Terima kasih.